Halo guys, kembali lagi bersama GamesRest. Di video kali ini saya akan merekomendasikan 7 hero make tersakit di season 20 nanti. Dan hero ini dipilih berdasarkan pengalaman saya saat saya bermain di ranked. Oleh karena itu, jangan skip-skip video ini agar kalian tidak ketinggalan build serta hero yang saya rekomendasikan. Untuk urutan nomor 7, kita mulai dari hero Harith. Harith merupakan make yang dapat dijadikan jungler dan support. Bahkan beberapa saat ini, Harith lebih sering digunakan di code lane. Hero yang dapat berpindah-pindah tempat menggunakan skill 2-nya, hero ini harus memiliki item cooldown yang cukup banyak. Contohnya saja, magic sauce, kalamiji reaper, dan beberapa item cooldown lainnya. Yang fungsinya adalah agar kalian dapat spam skill 2 kalian. Nah, jika kalian tertarik menggunakan Harith di season 20 nanti, kalian dapat memilih build yang kalian pakai. Yang sebelah kiri adalah support dan kalian jungler. Untuk urutan nomor 6 adalah Harley. Nah, setelah Harley mendapatkan buff pada skill 1-nya di patch yang lalu, hero ini terus mencuri perhatian para player make. Hal ini dibuktikan dengan tambah seringnya Harley dipik di mode ranked. Serta pada MPL season 7 kali ini, Harley juga sering dipik oleh para pro player. Contohnya saja adalah pemain alter ego, yaitu daily boy. Nah, keunggulan kalian saat kalian memakai Harley adalah, kalian dapat mencidu hero lawan dengan sangat mudah. Nah, kunci dari pemak saat kalian memakai Harley adalah, jangan sering terlihat di map. Agar kalian dapat melakukan serangan dadaan, dan ulti kalian serta skill 1 kalian itu tidak akan sia-sia. Jika kalian ingin menggunakan Harley di season 20 nanti, kalian dapat menggunakan build ini. Dan untuk yang nomor 5 adalah parza. Parza merupakan mag yang memiliki jangkauan yang sangat luas, serta damage yang dihasilkan sangatlah tinggi. Dan di MPL season lalu, serta di MPL season 7 ini, parza juga masih sering terlihat dipik oleh para pro player. Hal ini karena parza memang sangat dibutuhkan untuk posisi high ground. Dan untuk penggunaan parza sendiri, lebih cenderung ke posisi atau positioning kalian. Jadi pastikan positioning kalian adalah posisi yang paling aman. Dan jika kalian ingin menggunakan parza di season 20 nanti, kalian dapat menggunakan build ini. Dan untuk kurutan nomor 4 adalah Kagura. Kagura merupakan make legendaris dari Mobile Legends. Hero yang merupakan andalan dari RRG Lemon ini, merupakan hero yang menurut saya sangat OP di season 19 ini. Apalagi saat hero ini telah memasuki fase mid game, damage-nya sudah sangat kerasa, bahkan untuk sekali kompo saja, Kagura dapat membunuh lawan dengan sangat mudah. Namun, untuk menggunakan hero ini terbilang cukup sulit. Tidak semudah hero make-make yang kalian tahu, seperti parza, aurora, eudora, dan beberapa hero lainnya yang hanya menguntukkan positioning saja. Berbeda dengan Kagura, saat kalian memakai Kagura, kalian wajib tahu apa setiap fungsi dari skill yang kalian pakai. Jadi, untuk menggunakan Kagura sendiri, positioning tidaklah cukup. Kalian wajib belajar cara penggunaan setiap skillnya. Nah, jika kalian tertarik menggunakan Kagura di season 20 nanti, kalian dapat menggunakan build yang satu ini. Dan untuk ruta nomor tiga adalah Fail. Fail merupakan hero make yang memiliki beragam jenis skill, dan kalian juga diberikan kebebasan saat kalian ingin memilih skill yang kalian gunakan. Dan, Fail merupakan make yang memiliki damage yang sangat besar. Bahkan, tak jarang, Factor pun hanya sekali combo dengan Harry ini akan juga mati. Nah, untuk penggunaan dari fail sendiri terbilang cukup mudah. Kalian hanya perlu memikirkan positioning dari hero ini. Karena hero ini tidak memiliki skill untuk kabur sama sekali, selain kalian menggunakan flicker. Jadi, untuk dipastikan posisi kalian adalah posisi terbaik saat kalian hendak mengeluarkan skill, agar kalian tidak dapat terbunuh oleh hero musuh. Nah, jika kalian ingin menggunakan Vale di season 20 nanti, kalian dapat menggunakan build yang satu ini. Dan, untuk kurutan nomor 2 adalah Aurora. Nah, untuk kalian yang belum tahu, jika Aurora di patch yang akan datang, akan mendapatkan buff cukup banyak. Buff tersebut berupa tambahan damage di setiap skillnya. Padahal, hero ini sebelum di buff, saat Aurora mendapatkan full stack, hero ini tetaplah membahayakan. Apalagi, jika setiap skill yang dikeluarkan oleh Aurora mengenai target lawan. Jadi, gak kebayang di season 20 ini, Aurora bakal sesakit apa. Nah, untuk Aurora sendiri, kalian dapat gunakan saat kalian bertemu hero-hero lincah, seperti Link, Lancelot, Benedita, dan beberapa hero lainnya. Nah, untuk strategi yang baik saat kalian menggunakan Aurora, kalian dapat menggunakan semak-semak untuk tempat kalian bersembunyi, agar kalian dapat melakukan serangan dadaan ke musuh. Dan untuk penggunaan hero ini juga dibilang tidak sulit. Jadi, untuk kalian yang masih slow hand dan belum fast hand, kalian dapat menggunakan hero ini sebagai pilihan kalian di season 20 nanti. Nah, jika kalian ingin menggunakan Aurora di season 20 nanti, kalian dapat menggunakan build yang satu ini. Dan untuk urutan nomor satu adalah Yeveh. Yeveh merupakan hero role make yang baru saja dirilis oleh Moonton. Hero ini memiliki kemampuan skill yang cukup berhasil. unik pada ultimate-nya. Nah, skill ultimate-nya tersebut hampir mirip dengan cara penggunaan parsa. Hanya saja pada Yeveh ini, kalian dapat melakukan gerakan seperti menggambar. Nah, dan untuk skill lainnya, memang hero ini hampir mirip seperti cara penggunaan parsa ya guys. Jadi, kalian wajib memikirkan positioning kalian pada saat kalian menggunakan ulti kalian, agar kalian tidak cepat terseduk oleh lawan. bedanya, pada saat Yeveh mengeluarkan ulti, hero ini tidak dapat menghentikan ultinya saat terkena stun. Nah, pada intinya, cara penggunaan dari Yeveh sendiri, memang terbilang sangatlah mirip pada cara penggunaan parsa. Nah, bukti dari hero ini sangatlah sakit adalah, hero ini sering menjadi langgaran band di PR Mitik. Bahkan, di MPL pun, hero ini juga kerap di band. Jadi, jika kalian ingin menggunakan Yeveh di season 20 nanti, kalian wajib menggunakan build yang satu ini. dan sekian video dari 7 rekomendasi hero Mik tersakit di season 20 nanti. Dan sekali lagi, hero ini dipilih berdasarkan patch yang akan datang, serta pengalaman saya saat saya bermain di Rangkot. selamat menikmati.